Ketahuilah, bahwasannya orang dulu tuh, mereka adalah orang-orang yang dermawan, gak ada orang-orang yang pelit. Disebutkan bahwasannya orang, orang as-sakhi, al-jahil as-sakhi, ahab ilan nas, minal al-alim al-bakhil. Orang, walaupun dia bodoh, tetapi dermawan, lebih disukai daripada orang punya ilmu banyak, tapi pelitnya, na'udzubillah. Dan dikatakan bahwasannya, Al-karim as-sakhi, habibullah, garib minallah, garib minal nas, garibun minal jannah, ba'id minal nar. Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang kikir, yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Ini kita yang ngumpul disini nih, kita yang ngumpul disini saat ini, hari ini, dan setiap hari. Selalu kita yang ngumpul disini, dan setiap manusia nih, di Indonesia dimanapun, kita terbagi menjadi dua kubu. Kita terjadi menjadi dua kelompok. Kelompok yang mana? Ada kelompok yang didoai nama malaikat, ada kelompok kubu yang disumpai nama malaikat. Nah kita yang mana? Itu disebutkan di dalam riwayat, dalam hadith. Bahwasannya ketika matahari terbit, didampingi dua malaikat. Setiap harinya. Ketika matahari terbit, dua malaikat mendampingi. Malaikat yang satu bilang, Allahumma'ati munfigan khalafa. Ya Allah yang berinfak pada hari ini, gantikan harta yang dia nafkahi. Digantikan berlipat ganda. Didoai nama malaikat. Yang satu lagi malaikat bilang, Allahumma'ati mumsikan talafa. Ya Allah yang nyimpen hartanya, yang pelit sama hartanya, yang gak mau berinfak hari ini, bikin hartanya menjadi ludes, menjadi habis. Imamul Haddad waktu mencantumkan riwayat ini, di bawahnya dia tulis gultu, Doanya malaikat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ente, ente hari ini didoain tapi disumpai nama malaikat. Ente didoain tapi disumpai nama malaikat. Kemarin, besok, mau didoain apa yang mau disumpaiin? Karenanya itu sedekah. Badirubis sadagah. Buruan bersedekah, jangan ditunda-tunda. Berinfak di jalannya Allah ta'ala. Jangan pelit, jangan kikir. Orang yang pelit, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pelit, tahu duitnya larinya kemana? Akhirnya duitnya lari buat penyakit. Buat berobat, buat ke dokter. Wah kagak sembuh. Kagak sembuh.